Assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga sehat-sehat saja dan diberi rezeki yang melimpah berjumpa lagi bersama saya Widi Melawi channel seperti biasa jalan-jalan saya kali ini ke desa Pintas umpung cuaca cerah karena beberapa hari belakangan ini di tempat saya di kuyuh hujan jadi jalan-jalan saya ke pedesaan atau perkampungan yang jalannya sekiranya mulus saja ya yang beraspal karena ke desa-desa yang pinggiran atau desa yang masuk ke pelosok itu rata-rata jalannya masih tanah jadi dikhawatirkan kalau musim hujan gini kecek dan berlumpur oke kita sedang melewati dusun Nangaboli ini masuk dalam wilayah desa Nangapintas kecamatan Pino Selatan dan jalan yang sedang kita lalui ini adalah jalan provinsi jadi wajar jika jalannya beraspal dan mulus walaupun sudah banyak disana-sini titik yang sudah berlubang sepertinya mungkin dilalui oleh kendaraan yang bertonasi berat saat ini kita sudah memasuki desa Nangapintas kita lihat rumah penduduk di kanan dan kiri terdapat warung-warung kopi rumah makan dan pertopoan dan yang di depan sana adalah jembatan yang melintas di atas sungai Nawal saya nama sungainya ini adalah sungai ini pembatas antara kecamatan Pino Selatan dan kecamatan Sayan dan juga batas desa antara desa Nangapintas dan desa Bora selamat menikmati 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 di desa Nangapintas jadi kita berbalik ke arah jalan menuju ke pemikiman di Nangapintas kita belok kiri melewati di bawah jembatan yang baru saja saya lewati nah melewati lorong ini nah kita ambil lurus ini adalah jalan di desa Nangapintas ini jalur sepanjang tepian sungai di kanan kiri kiri kanan saya adalah masjid yang sudah lama yang tidak sudah tidak dipakai lagi dan sudah dibangun masjid yang baru ini adalah suasana jalanan di Nangapintas jalannya sudah bagus sudah mulu sudah di asfal dan listriknya juga sudah listrik PLN walaupun nyala hanya malam hari saja dan jalur ini sering dipakai untuk kendaraan berat seperti truck yang mengangkut sawit atau kendaraan yang truck yang membuat sempako melewati jalur ini untuk menuju ke jalan perusahaan peterna jadi jalan ini adalah jalan penghubung antara jalan provinsi dan jalan perusahaan peterna perusahaan kayu log jadi kendaraan berat itu tidak melewati bukit lintang karena disana di bukit lintang itu jalannya berliku dan tanjakannya tajam jadi mereka lebih mereka lebih memilih jalur melintasi jalur ini dan melewati jalan perusahaan karena jalan perusahaan lebih landai dibanding jalan provinsi di sekitar bukit lintang kalau kita lihat tadi sepanjang jalan rumah di desa sih sini sudah bagus rata-rata rumahnya sudah modern dan sudah banyak warga yang memiliki kendaraan roda empat bagi anda yang warga desa pintas dan sekitarnya yang mungkin sedang merantau jauh lama belum atau tidak pulang kampung semoga video ini mengobati sedikit kangen anda ke kampung halaman oh ya sedikit bercerita dulu sepanjang jalan ini dipunuhi pohon durian jadi kalau lewat sini ini serasa teduh tergelap tapi sekarang banyak yang sudah ditebang jadi kesannya terang padahal sayang kalau musim banjir musim kemudian banjir wah melimpah di sini di sini sudah banyak bangunan baru di sepanjang jalur ini ya dan sebelah kanan saya ini Somil tempat pembuatan pengolahan kayu lok milik warga dan di depan sana kita mulai memasuki dusun Sungai Nau di sini pemukimannya cukup padat dan sebagai ciri khas rumah di Kalimantan rumahnya berdepetan bersejalur jalan rumah di sini sudah bagus-bagus dan di ujung sana itu sebelah kanan ada masjid di depan sana sepertinya ada kerumunan warga dan ada bendera putih mungkin ada yang meninggal ada warga yang meninggal di sini kita ucapkan semoga amal ibarat yang diterima oleh Allah SWT dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya dan kita sudah sampai di penghujung jalan desa di Nangapintas dan di depan sana adalah jalan PT Herna atau jalan perusahaan yang saya bilang tadi ya kita sudah di pengunjung nah itu yang lewat itu adalah truk milik perusahaan jalan aspal hanya sampai di sini saja kita sudah memasuki jalan perusahaan oke terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini dan tunggu video saya berikutnya jangan lupa komen like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati